Bentar lagi udah mau tayang nih Halo guys, balik lagi saya Dijicandra Dengan request selalu pada semua ya Baba Shin Ultraman Karena memang kemarin baru aja ada info terbarunya Yang gak terlalu banyak banget sih Dikit ya Dan sebenernya wajar juga loh Suburanya kalo soal Shin Ultraman tuh Entah kenapa kayak selalu dirahasiakan banget Bisa dibilang ini adalah proyek yang serius Jadi hampir mirip kayak UGF Keduanya sama aja Cuma lebih parahnya Shin Ultraman guys Preview kemarin aja tuh kok gak salah 18 detik co Pas adegan Spacium Kosen habis tuh udah selesai Bahkan ada yang komen Karena infonya tuh dikit banget Ngiranya ini proyek yang gagal loh Tapi itu semua baik lagi ke pendapat masing-masing Gue sih positif thinking aja Mungkin karena masalah covid kemarin Bisa sampe ketunda gitu Soalnya proyek ini harusnya udah tayang dari 2 tahun kemarin Semoga aja lebih bagus lah Jadi ini guys info terbaru dari Shin Ultraman Langsung aja check it out Oke untuk infonya sendiri Itu udah dari 4 hari yang lalu Yang mana kita bisa tau poster terbaru dari Shin Ultraman Mendandakan ini sebentar lagi bakalan tayang di tanggal 13 Mei 2022 Untungnya sih gak kena delay ya Gue sempat ngira karena kemarin tuh covid lagi naik-naiknya Kemungkinan bisa aja kena delay Tapi kalau kita lihat dari episode Z yang kemarin Baru aja tayang Masih aman-aman belum ada masalah tentang covid atau apa gitu Untuk posternya gak usah ditanya lagi Udah paling the best lah MCnya tuh gila Tampan dan pemberani Emang udah cocok sih Karismatia pun dapet banget cok Ada juga beberapa karakter lain Dan di bawahnya ada penduduk yang melihat kejadian kali ini Waduh Mewakili sekali ya Udah kayak demo guys Entah kenapa nih vibe-nya berasa kayak Ultraman Nexus gak sih Ada yang komen kayak gitu Makanya gue setuju aja ya Next ada juga poster lain Yang menampilkan desain Ultraman dari bagian belakang Udah pasti mirip sama mbah Buat temen yang penasaran sih akhirnya bisa tau juga Walaupun gak gitu wow banget ya Apalagi yang udah beli SAFnya Itu bentuknya kutilang Kurus tinggi langsing Jadi berasa banget feel aliennya Paling segitu aja guys yang memang dikit sih Karena dari suburan sendiri pun soal Shin Ultraman selalu dirahsiakan Namanya juga proyek besar Kita pun pasti penasaran Apakah sesuai sama yang dibilang Shin Ultraman akan menjadi movie yang paling dark dari franchise Ultraman Itu kita nantikan aja Udah pasti banget guys Karena yang jadi penulisnya tuh Hideaki Anno Yang mana beliau kalo selalu bikin cerita tuh selalu dark Kayak Shin Godzilla, Evangelion Gue aja yang nonton anime Evangelion berasa sih Apalagi yang movie kemarin Waduh keren loh Cuma ceritanya agak ribet Apakah Shin Ultraman bakal begitu? Tapi kalo ribet atau endingnya agak gantung Semoga aja dibikinin kayak versi lanjutannya ya Mungkin kayak Shin Ultraman kedua kali Karena gue takut nonton kejadiannya sama kayak Shin Godzilla loh guys Kalo temen-temen yang nonton movie-nya itu memang bagus sih Tapi ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan Sempat pengen dibikinin movie keduanya yang sayangnya dibatalkan Alut ceritanya aja itu bikin penasaran loh Untuk Shin Ultraman seperti yang gue bilang Bakal nantayan di tanggal 13 Mei 2022 Di bioskop negara Jepang sana Jadi yang global tuh gimana bang? Dulu seinget gue tuh pernah bilang kayak gini ya Jadi ini bakal nantayan di seluruh bioskop negara lain Bisa aja kayak Indo, Malaysia, dan masih banyak lagi Cuma itu semua tergantung sama negara itu sendiri Mereka nih mau naingin atau enggak? Harus ada pasarnya juga sih Kalo enggak ya begitulah guys Bisa gak sih bang tanya di Ultraman Connection? Jujur itu kemungkinan enggak ya Berhubung ini proyek yang besar banget Pastinya nih mereka bakal ngincer yang kayak sekitar Jepang dulu Apalagi kalo tayang secara streaming kan terpasti bakalan ada kayak bajakannya Jadi kalo gak tayang secara global Mau gak mau harus nunggu Blu-ray-nya sih Sambil menunggu bajakannya Terpaksa harus gitu ya Oke guys, segitu aja untuk info terbaru dari Shin Ultraman Kita nantikan aja Ini ceritanya bakalan gimana ya Semuanya pastinya penasaran Seberapa darknya movie kali ini? Cuma balik lagi ke sebuah raya Kalo mereka pengen naingin secara global Kita semua pastinya bisa nonton Baik secara streaming ataupun tayang di bioskop Paling gitu aja ya Kalo lupa ada apa-apa yang ingin ada di kesalahan lain Silahkan aja komen di bawah Jangan di jawab apa? Like, share, subscribe, dan sampai jumpa di filmpulauan Ultraman yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax